the home point has been updated please check it on the map takeoff bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di family channel apa kabar sobat keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu hari ini di hari Sabtu 15 April 2023 atau di hari ke-24 Ramadan dan Hamin 2 sebelum libur ngurik lebaran kita akan saksikan dulu bagaimana percepatan pembangunan tol Cijago 3 ini untuk mengejar target Mei 2023 untuk jalur main roadnya kira-kira seperti apa mari kita saksikan langsung dari video hari ini ya untuk di area overpass limo kita saksikan disini untuk proses dari pekerjaan rigid pavement sudah ditutup dengan kain geotek semua lalu penerangan jalan juga disini sudah masih sama dengan yang sebelumnya sedangkan untuk LC sudah bertambah sampai ke titik ini ya Nah ini ini LC nya sudah sampai ke titik ini tinggal kita nantikan lagi ya di sini belum ada pertambahan sepertinya untuk rigid pavement belum ada yang bertambah terus kalau kita saksikan di overpass pelita di sini ya sudah semakin terlihat jelas bagaimana seluruh airnya disini sudah tidak lagi menggenang ya karena seluruh air sudah dibuatkan sampai ke Kalipsangrahan sekarang kita berputar terlebih dahulu kita akan lihat bagaimana kondisi dari udara untuk dari paling atas area gerbang tol limo baik limo satu ataupun gerbang tol limo dua dan kita bisa menyaksikan disini jalur main road sudah tembus ya jadi jalur main road disini sudah tembus yang kemarin pekerjaan tinggal tersisa sedikit lagi untuk kalian ya jadi pekerjaannya adalah galiannya yang maksud saya sudah tembus berarti nanti habis lebaran maka akan dikejar untuk lapisan dasar LC dan rigid dari titik di bawah overpass limo sampai ke bagian dekat dengan sutet ya jadi kurang lebih sampai ke sana itu yang nantinya akan dikejar setelah libur mudik lebaran 2023 ini seperti biasa sebelum kita jelajah lebih rendah lagi kita akan saksikan eh dulu ke pelebaran limo raya yang berada di akses nama Niskandar saat ini seperti apa kita saksikan hmm Oke di bawah sini di nama Niskandar ini kita saksikan ini untuk ke rigid pavementnya atau perkerasan ataupun pembetonan di sini sudah dilanjutkan seperti yang bisa kita saksikan di bawah sini ya kita saksikan di sini sedang proses untuk pembetonan nah disini karena di jalur baru ini masih harus bergantian semoga di jalur yang saat ini sedang dilakukan proses pengecoran ini bisa segera bisa digunakan sehingga nanti jalannya bisa jadi jauh lebih lebar lagi ya Nah ini adalah jalan pelebaran limo raya yang ada di area akses gerbang tolimo satu atau dekat dengan jalan nama Niskandar nah disini ini juga sudah dilakukan pengecoran juga Sekarang kita saksikan di gerbang tolimo satu dulu ya Oke area gerbang tolimo satu di sini sudah mulai pemasangan tiang-tiang jadi mungkin berkerasan di bawahnya sudah cukup sekarang sedang pemasangan tiang-tiang untuk ke bagian atasnya lagi sebagai gerbang gerbang tolimo satu di sini ya dan di bawah sini ada perkembangan untuk di bagian trisula belokan trisulanya nah ini sudah mulai terlihat juga ya belokan trisula sedangkan untuk jalan warganya masih terputus di sana belum ada informasi lagi sampai mana kira-kira jalan warganya Hai nantikan aja di video-video berikutnya kalau ada informasi pasti langsung saya sampaikan ini untuk trisula di gerbang tolimo satu sudah kelihatan jelas Sekarang kita jelajah lagi ke area gerbang tolimo dua dan pekerjaan apa setelah main road ini selesai kira-kira ada pekerjaan apa kira-kira ya sekarang kita saksikan dari udara Oke ya di bawah sini sepertinya emang masih setelah lebaran juga untuk di jalur Rover paslimo ini Oke kita lihat intip dulu di area main roadnya ya ini area main road saat ini kalau sudah tembus ya tuh saluran air juga sudah menggunakan jalur yang paling kanan kalau dari video ini tuh jalur saluran airnya sudah kelihatan jelas ya jadi sudah tidak ada lagi genangan-genangan Nah sudah masuk ke sini ya saluran airnya menuju ke arah kali pesanggerahan sedangkan di sini galian juga sudah tembus sampai ke main road tuh udah tembus jadi untuk main road itu udah tembus sobat keluarga semua sudah cukup untuk main road jadi mungkin setelah mudik lebaran nanti kita akan menyaksikan percepatan untuk di area yang kita saksikan ini masih berupa tanah untuk dilanjutkan ke lapisan dasar LC dan ke rigid pavement untuk target Mei 2023 ya Mei 2023 mudah-mudahan ya terdokan Mei 2023 ini selesai sedangkan ini area gerbang tolimo 2 pekerjaannya masih di tempat yang sama belum ada terlalu banyak perubahan sekarang kita saksikan di area gerbang tolimo 2 nya ya Oke disini juga ada empat ekskavator yang bekerja ada tiga ekskavator di area clearing jadi yang kemarin bangunan yang kita saksikan sudah mulai dibongkar atapnya ternyata hari ini sudah di clearing ya sudah di clearing kita saksikan ini ada sini awalnya bagian atapnya aja yang kemarin kita saksikan dan sekarang ini sudah di clearing loh mantap ya Oke jadi disini sudah di clearing oleh ekskavator ini sedangkan di bangunan ini di area ini masih banyak yang menantikan pembayaran juga sekarang kita lanjutkan ini adalah area gerbang tolimo 2 Oh ini udah rigid kayaknya nih ya di sini sampai mana nih kira-kira rigid nih Oh rigidnya sampai sini doang ini rigidnya sampai sini nih yang sudah dikasih kain geotex ya rigidnya ini adalah area gerbang tolimo 2 nih nih ini rigid manual namanya nih ya tidak pakai alat weird gun ini udah sampai setitik ini sejauh ini mantap ya kita lanjutkan kita lanjutkan ini area pekerjaan berikutnya di ekskavator di area sutet ada terpantau 12345 ya lima ekskavator yang saat ini kalau tadi saat live streaming ada enam sekarang ada lima ekskavator nah di bawah sini terus dilakukan proses penggalian disini juga udah mulai ada pembentukan trisula dari gerbang tolimo 2 kalau disini ada motor grader juga sedangkan di area jembatan pesanggerahan sudah pemasangan lampu penerangan jalan ya sudah ada lampu penerangan jalan ini kabel-kabel sutet ini yang saya bilang makanya harus hati-hati kita coba tinggikan dulu sebentar untuk melihat area di jembatan pesanggerahan ya jadi lampu-lampunya sudah terpasang ya sobat Google semua ya tuh lampu penerangan jalannya sudah terpasang tinggal pengaspalannya dilanjutkan Oke mantep ya Oke jadi ini jalur yang saat ini kita saksikan yang sudah tembus untuk jalur main road Oh sebentar kita perlu rendah dulu untuk melihat di area sutet yang sisi kanan ya sebelum kita balik ke arah Simansun Krukut kita lihat dulu bagaimana progress galian yang ada di sini ya seperti inilah kurang lebihnya pekerjaan ada lima ekskavator di area 108 titik sutet untuk di apa namanya borpal ya 108 titik penyangga ini untuk membentukkan jalur main roadnya sudah mungkin terlihat jelas bahwa tidak sudah jelas sekali disini nanti akan seperti apa apakah ada pemasangan pemasangan turap dan lain sebagainya nanti kita bisa saksikan lagi aja ya yang jelas sudah sampai sejauh ini terbisa saksikan aja dari jalur main roadnya sudah mulai tertembus kita akan menyaksikan lanjutan dari percepatan ini setelah mudik lebaran dan untuk target Mei 2023 ya Mei 2023 sedangkan di sini dua ekskavator sedang melakukan proses penggalian untuk galian sloop sobat warga semua seperti yang kita saksikan di sini galian sloop sudah semakin mantap sekali sudah mulai makin terlihat jelas bentukan-bentukannya dengan kemiringan-kemiringan tanah ini ya ini adalah bagian tanah yang sudah tembus sudah selesai galian tanah main roadnya udah selesai dan kita sudah memasuki hamin dua libur ya hamin dua libur lebaran dan setelah itu barulah kita akan ketemu lagi di setelah lebaran liburnya sekitar tujuh sampai sembilan harian informasinya dan setelah itu kita akan mengejar kembali untuk difungsionalkan pada bulan Mei 2023 Oke sekarang kita menyaksikan ke arah simon langsung krukut dulu Oh di sini nih rigidnya nih nambahinnya ya di bagian yang kecil ini nih tuh ya nambahinnya di sini dia ternyata pertambahannya nih tuh yang kecil ke area bahu dalam ya yang ke ke arah bagian median jalan tol ini yang didahulukan ternyata pertambahan rigidnya di situ sedangkan di bagian tengah di sini ada wheel excavator dan ada alat weird gun ini belum terlanjutkan ini dekat ada reakali grogol Oke dibawah sini sudah ada rambu petunjuk jurusan rambu pendahulu petunjuk jurusan untuk mengetahui kira-kira mau kemana arahnya maka bisa membaca rambu petunjuk jurusan di sana Oke sinyal sudah mulai hilang ya di sini kita saksikan untuk pemasangan backisting pada bagian median jalan tol dan untuk lapisan dasarnya ini udah tembus ya berarti fix tanah lapisan tanahnya itu tinggal di bagian overpass limo sampai ke bagian sutet ya sedangkan untuk di sini sebagian sudah LC dan sebagian sudah di lapisan dasar yang artinya bagian tanah lapisan bagian tanah itu hanya tinggal di area overpass limo sampai ke bagian sutet tinggal itu aja jadi setelah libur mudik lebaran ini akan dilanjutkan untuk percepatannya dan target mei 2023 mantap wih keren banget ya inilah percepatan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana di area simpang susun krukut LC sudah sebagian sudah naik ke LC sebagian sudah naik di lapisan dasar dan ini sudah pembentukan juga kemiringan tanahnya dan inilah simpang susun krukut ya hari ini maximum flight altitude memantau di simpang susun krukut tidak ada kepadatan tuh ya tidak ada kepadatan di gerbang tol krukut 5 begitu juga di gerbang tol krukut 3 setelah Instagramnya PUPR menyampaikan bahwa Cijago 3B dicoret dari daftar fungsional tapi ada nama ruas sawangan tapi sampai di hari ini ruas sawangan belum dibuka kita nggak tahu kapan kah dibuka apakah menunggu tanggal 19 atau seperti apa nantinya kita nantikan aja kabar dari ruas sawangan yang setelah Cijago 3B ini dicoret dimasukkanlah daftar yang ruas sawangan sebagai yang akan di operasikan pada murid lebaran kita nantikan ya informasi berikutnya demikian informasi yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekurangan jika ada kesalahan saran masukkan jangan-jangan tuliskan di kolom komentar ya terus terima kasih untuk sobat-sobat semua yang sudah mendukung mensupport channel ini dengan menekan tombol subscribe like dan juga share nya terima kasih bagi yang sudah menyirimkan super chat super tank super stikernya semoga apa yang sudah disampaikan atau diberikan kepada channel ini Allah berikan lagi rezeki yang berlimpah penuh berkah untuk sobat keluarga semuanya sehat dan sukses selalu amin dua sebelum libur lebaran FMD channel langsung mengabarkan dari ruas tol Cijago 3B terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!